Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada komunitasnya, bohong itu. Jadi kita pengen bahwa... Jadi, insya Allah makin solid dan biar perubahan insya Allah makin mudah. Dari Partai Nasdem nggak ada obrolan gitu Pak, dengan Partai Demokrat. Ada, 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 ada. Jadi Pak Anies telpon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan Cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada Partai Politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya. Untuk Cak Imin menjadi Cawapres. Itulah decision-nya sebagai Ketua Umum. Karena Pak Anies kan bukan Partai Politik. Nah, dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi. Pak Surya kalau ketemu Majelis Uro misalnya. Komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada komunitasnya. Bohong itu. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah. Contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY yang nggak jadi Cawapres. Ya, kan namanya belum rejeki, belum garis tangan. Kan AHY masa AHY umurnya sama. Masih ada ruang. 2029 lagi sebagai Cawapres nanti kan. Why not gitu. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah. Agar proses politik ke depan. Cawapres-cawapres yang sudah ada. Yang tinggal daftar. Berperang secara arif dan bijak. Begitu. Tapi apakah ada keinginan dari Pak Surya Palu untuk bertemu dengan Pak SDS? Dengan senang hati. Kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bumega lah, dengan Pak SDS, atau terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.